Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Apa yang Anda pikirkan mengenai trading? Apa yang Anda pikirkan tentang apa yang sedang Anda lakukan? Ya, dimasuk ke dalam bursa, masuk mungkin di forex, masuk di commodity, kemudian hanya menunggu sinyal. Tunggu sinyal dari mana? Kalau tunggu sinyal dari trading system, saya nggak mempermasalahkan di sana. Tetapi banyak sekali trader-trader yang menunggu sinyal teriakan dari grup ini, dari channel ini, dari YouTube ini, dan lain sebagainya. Kebanyakan yang mengaku trader hanya duduk diam dan menunggu. Betul, trading itu memang harus duduk diam menunggu sinyal dari trading system. Tapi bukan akhirnya dimanjakan menunggu teriakan dari channel ini, menunggu teriakan dari si A, menunggu teriakan dari si B, buy ini, buy itu, dan kemudian HK. Keluar itu kemudian Haki. Ya, trader macam apa seperti itu? Pertanyaan saya hanya begini saja. Kalau teman-teman melihat ada trader seperti itu, atau orang yang mengaku trader hanya duduk diam menunggu sinyal teriakan dari si A, si B, si C, Bisa nggak teman-teman melihat bagaimana kurang lebih ujung-ujung dari si trader ini? Kira-kira dia akan menghasilkan sesuatu nggak dari bisnis ini? Jadi silakan teman-teman mengamati sendiri apakah trader yang saya boleh kasih judul manja seperti itu tidak mau berkembang, tidak mau berbenah diri. Yang paling penting adalah tidak mau mengupgrade diri. Oke, teman-teman di awal-awal memulai bisnis ini, boleh nggak masalah? Saya udah bilang kan, ngintip sinyal-sinyal yang diberikan oleh si A, si B, channel ini, grup telegram ini, silakan. Tetapi jangan menelan itu secara mentah-mentah. Berikan kepada teman-teman kesempatan untuk melakukan analisa. Jadi kalau misalnya saya boleh katakan kepada teman-teman sekali lagi ya, jika Anda memilih menjadi trader, ingat loh ya, predikat seorang trader, seorang pedagang, maka pilihan Anda itu harus diikuti atau Anda perlu melakukan komitmen pada diri sendiri dulu. Berubah menjadi seorang yang mampu sabar dan disiprin. Sabar terhadap diri sendiri karena proses belajar itu memerlukan waktu. Teman-teman bisa membayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, ada tawaran pekerjaan, datang kepada Anda, dan kemudian Anda main hajar saja. Dan tau-taunya kantornya ada di ujung berung. Gajinya mungkin akan habis di transportasi dan mungkin buat makan siang dan lain sebagainya. Ya, penyesalan akan datang belakangan. Teman-teman mendapatkan sebuah proyek misalnya. Tidak mungkin teman-teman langsung hajar saja, masukkan saja penawaran tanpa melakukan perhitungan apapun. Betul? Selalu pasti akan teman-teman duduk diam dulu kemudian menganalisa. Kira-kira kalau saya mengambil pekerjaan ini worth it nggak ya dengan gaji segini? Kira-kira kalau misalnya saya mengambil proyek ini worth it nggak ya kira-kira saya mengambil proyek ini dan ada keuntungannya nggak? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa loh diam, kemudian sabar dulu menghitung itu semua baru mengambil sebuah keputusan. Betul nggak ya? Dan dalam kehidupan sehari-hari juga teman-teman juga bisa melakukan recheck sendiri ya. Buat diri sendiri saja. Kalau keputusan yang diambil secara terburu-buru hasilnya seperti apa? Nah, balikin ke trading. Trading itu adalah sebuah proses. Nah, proses ini yang saya bilang adalah proses belajar yang teman-teman harus punya sifat yang kita sebut sebagai sadis. Ungkapan ini kita ambil dari seorang motivator. Tunggir semua ringin. Kita harus sadis dalam melakukan investasi. Kita harus sadis di dalam membangun usaha. Kita harus sadis di dalam membangun bisnis trading ini. Sabar dan disiprin. Apa yang kita sabarkan? Sabar menunggu sinyal bukan dari teriakan orang-orang. Tetapi sinyal dari trading system yang memang teman-teman sudah bangun dan kapan dia bekerja. Disiplin dalam mengikuti aturan-aturan yang sudah Anda buat. Ada banyak sekali waktu yang dibutuhkan. Ya, di mana kita harus diam dan mengamati sebuah pergerakan harga. Itu trader loh. Kita tidak asal menghaka atau menghaki sebuah posisi. Ada banyak sekali waktu yang kita harus diam dan mengamati dulu. Atau mungkin saja kita sudah memasuki sebuah posisi dan posisi tersebut belum berjalan. Kita perlu bersabar menunggu sebuah pergerakan selama tidak melanggar aturan kita. Ya, aturan seperti apa? Aturan di mana kita harus exit dari posisi tersebut. Ya, teman-teman mungkin kena stop loss. Kabur. Tapi selama tidak mengenai aturan kita, tidak melanggar aturan-aturan tersebut, kita mungkin masih akan stay di posisi tersebut. Ya, jadi yang perlu teman-teman ketahui dari trading adalah bukan berapa banyak posisi yang kita buka. Bukan seberapa sibuk teman-teman kelihatan ada di pasar. Setiap hari harus klik buy, setiap hari harus klik sell, setiap hari harus membuka sebuah posisi, harus hadir di pasar, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu seorang trader. Kadang-kadang kita harus menunggu, kadang-kadang kita hanya duduk diam dan mengamati. Kita hanya perlu bereaksi kalau trading sistem kita memberikan sinyal untuk itu. Ya, jadi bukan berapa banyak posisi yang kita buka hanya untuk membuktikan bahwa kita adalah trader. Hanya untuk membuktikan bahwa ini lho, gua berhasil menyandang seorang predikat trader. Ya, tidak. Tetapi, saya mau katakan kepada teman-teman adalah seberapa patuh kita, seberapa taat kita, seberapa disiplin kita ikut aturan yang sudah kita tetapkan. Aturan memang akan berubah. Memang pada saat teman-teman masih baru ya. Memang akan ada adjustment pada aturan-aturan tersebut. It's okay. Tidak masalah. Ya, lakukan adjustment, lakukan review terhadap aturan-aturan tersebut. Tetapi, seiring atau setelah teman-teman melakukan adjustment, patuhi itu. Aturan tersebut menjadi bagian dari trading sistem kita. Dan aturan itu kita bangun karena kita sudah mengujinya. Dan trading sistem ini juga sudah kita uji dan memberikan kepada kita winning rate minimal di atas 60%. Apa sih maksudnya winning rate di sini? Artinya, teman-teman walaupun teman-teman melakukan banyak sekali posisi, atau kita boleh katakan 10 posisi yang teman-teman buka, ada 6 posisi yang akan memberikan kemenangan buat kita. 4 posisi memang kemungkinan loss. Karena memang tidak mungkin kita membangun sebuah trading sistem yang 100% sempurna. Tidak mungkin dan tidak pernah ada, tidak pernah eksis. Ya, oleh karena itu. Kenapa di sini penting sekali melengkapi trading sistem kita dengan risk management. Tahu di mana kita harus keluar. Tahu di mana batasan kerugiannya kita. Ya, jadi ikutin aturan itu. Sabar dan disiplin. Sabar menunggu sinyal dari trading sistem kita keluar. Kita mungkin harus duduk diam mengamati. Dan bereaksi saat trading sistem kita mengeluarkan sinyal untuk kita mulai mengambil posisi. Ya, disiplin mengikuti aturan yang ada. Kalau memang harus kena stop loss, dan itu adalah batasan dari kerugiannya kita. Batasan dari kita sanggup menanggung kerugian tersebut keluar tanpa babi bu. Karena aturan ini teman-teman buat untuk teman-teman sendiri. Oke, sekali lagi. Anda tidak mampu sabar. Anda tidak sanggup disiplin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Bukan sangat mungkin lagi. Kalau saya boleh katakan, Anda pasti tidak akan mampu bertahan lama di bisnis ini. Padahal untuk mengerti bisnis ini, Anda butuh waktu yang cukup. Silahkan renungkan hal ini. Silahkan renungkan topik di video kali ini. Jika ini mengenai teman-teman, atau teman-teman punya pengalaman seperti itu, share bersama kami. Share di kolom komentar. Agar kita bisa sama-sama membangun komunitas ini. Benar nggak sih apa yang saya ocekan, apa yang saya bicarakan di sini, benar-benar ada pada kenyataan di lapangan. Demikian video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam Tim. Terima kasih telah menonton.